Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Channel The Nurse Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Latihan soal ya FR SKB Kesehatan Perawat Khususnya soal cerita Karena Kebanyakan Sekarang itu Banyak sekali soal-soal cerita ya Oke sebelum memulai Teman-teman bisa klik like Share, komen, dan subscribe Agar saya terus bersemangat untuk memberikan Latihan soal Atau FR atau SKB Atau informasi kesehatan lainnya Dan kita sama-sama berdoa Semoga kita Diberi kelancaran untuk melaksan ujian CPNS ini Kalau yang belum ujian Semoga saya dan teman-teman bisa lolos Tahun ini Di CPNS tahun ini menjadi ASN nya Terima kasih teman-teman Atau subscribe dan doanya Oke kita langsung Mulai saja ya Soal pertama Disini ada seorang laki-laki 40 tahun dirawat Di rumah sakit Dengan keluhan Mual muntah Sejak Tiga hari yang lalu Klien mengatakan Nyeri ulu hati Dan terlihat Warna sklera Dan kulit Berwarna kuning Dari hasil Pemeriksaan fisik Ada Pembesaran hati Dan Menyeritakan Pada area hati Dari data tersebut Pasien Didiagnosa Hepatitis Apakah Pemeriksaan lab Yang paling menunjang Untuk Diagnosa Kasus Diatas A HB B LED C Bilirubin D Dehidrasi Atau E SGPT SGOT Di sini Didiagnosa Hepatitis Ya teman teman Jadi Mungkin teman teman Sudah mengetahui Jawabannya Tapi yang Paling tepat Atau yang paling menunjang Itu Pemeriksaan labnya apa Teman teman Untuk HB Itu Kurang tepat Karena itu Pasti dalam rutin LED juga Belum tepat Kalau C Bilirubin Hampir Masuk Dan Kalau D Dehidrasi Nah Pasti jawabannya Yang E SGPT SGOT Untuk Mengetahui Keadaan nilai Dari SGPT SGOT Karena Diagnosinya Hepatitis Ya Yang paling tepat Untuk penunjang Oke lanjut Teman teman Soal yang Kedua Seorang perempuan Usia 30 tahun Dengan status Obstetri G2 P1A0 Jadi Dravida 2 Partusnya Satu Abortusnya Nol ya Datang ke UGD Bersalin Dengan Keluahan Menyerit Terus-menerus Di perut Menjalar Ke daerah Pada dalam Kemaluan Dan Keluar air-air Dua jam Yang lalu Dari hasil Pemeriksaan Didapatkan Perineum Menonjol Fulpa Dan Sping Terani Membuka Hasil Periksa Dalam Didapatkan Hasil Pembukaan Serpik Lengkap Selaput Ketuban Sudah Pecah Keluar Lendir Bercampur Darah His Berlangsung 50-60 detik 5 kali Dalam 10 menit Frekuensi Denyut Jantung Janin 144 Kali Per Menit Dari Kasus Diatas Tindakan Keperuatan Apa Yang harus Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan A Pimpin Ibu Untuk Mengejan B Lakukan Pemeriksaan Tanda Vital C Anjurkan Ibu Untuk Mengosongkan Kandung Kemih Yang Penuh A Ajarkan Ibu Untuk Mengatur Pola Napas Selama Mengejan Atau E Observasi Denyut Jantung Janin Kita Lihat Fokus Disini Yaitu Ciri Cirinya Sudah Keluar Air Dua Jam Yang Lalu Terus Perineum Menonjol Rupa Dan Spink Terani Membuka Dan Pembukaannya Sudah Lengkap Teman Temannya Ketuban Sudah Pecah Terus Keluar Lendir Bercampur Darah His Nya 50 Sampai 60 Dalam 10 Menit Frekuensi Denyut Jantungnya Janin 144 Jadi ini Fokus pada Soal Pengkajian Teman Temannya Dan Datanya Oke Jawabannya Adalah A Jadi Tindakan Keperawatan Yang Harus Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Itu A Dari Soal Di Atas Pimpin Ibu Untuk Mengejan Karena Sudah Pembukaan Lengkap Kalau B TTV Ya Harusnya Tidak Awal Ya Kalau Untuk Mengosongkan Anjurkan Untuk Mengosongkan Itu Tidak Mungkin Karena Ini Sudah Pembukaan Lengkap Dan Untuk Opsi D Ini Masih Bisa Tapi Lebih Tepatnya A Ya Untuk Mengejan Pimpin Kalau E Itu Sudah Ada Datanya Itu Soal 4 Kali Per Menit Denyut Jantung Janin Oke Pada Soal Berikutnya Terlihat Seorang Laki-Laki Berusia 30 Tahun Dibawa Oleh Keluarganya Ke rumah Sakit Jiwa Dikarenakan Suka Keluyuran Sejak 3 hari Yang Lalu Susah Untuk Tidur Malam Terlihat Kalian Tertawa Dan Bicara Sendiri Ketika Ditanya Kalian Mengatakan Ada Suara Suara Dari Nenek Moyangnya Yang Menyuruh Untuk Jalan Jalan Apakah Masalah Keperawatan Yang Tepat Pada Kasus Di Atas A Halusinasi B Isolasi Sosial C Harga D Risiko Bunuh D E Risiko Perilaku Kekerasan Oke Kita Lihat Masalahnya Masalahnya Itu Suka Keluyuran Terus Tertawa Sendiri Dan Bicara Sendiri Dan Kalian Mengatakan Ada Suara Dari Nenek Moyangnya Yang Menyuruhnya Untuk Jalan Jalan Jadi Ada Suara Suara Berarti Ini Kemungkinan Dan Paling Tepat Itu A Halusinasi Kita lihat Jawabannya A Halusinasi Karena Disini Ada Suara Suara Kalian Mengatakan Ada Suara Suara Itu Halusinasi Pendengaran Kalau Isola Sosial Bukan Halka Diri Juga Bukan Resiko Bunuh Diri Juga Tidak Ada Datanya Dan Resiko PK Juga Tidak Ada Datanya Yang Tepat Halusinasi Oke Lanjut Ke Soal Berikutnya Seorang Laki-laki Usia 22 Tahun Dibawa KUGD Karena Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Dari Hasil Pengkajian Didapatkan Pasien Gelisah Luka Memar Di Daerah Dada Tekanan Darah 90 Per 50 Pernapasan 30 Tampak Sesak Dan Gerakan Dada Simetris Nadi 120 Terabak Kecil GCS 13 Terdapat Distensi Vena Jugularis Apakah Masalah Keperawatan Utama Pada Pasien Tersebut A Resiko Cidera B Gangguan Pola Napas C Gangguan Jalan Napas D Penurunan Curah Jantung Atau E Gangguan Pertukaran Gas Oke Kita Lihat Dari Masalahnya Masalah Itu Didapatkan Yaitu Pastinya Gelisah Luka Memar Di Di Dada Tekanan Darah Masih Normal 90 Per 50 Masih Dikatakan Normal Bukan Masih Oh maaf Ini Tekanan 90 Per 50 Ya Oh Turun Ya Pernapasan 30 Kali Per Menit Cepat Pernapasannya Gerakan Dada Simetris Bagus Nah Di SOS 20 Masih Dikatakan Normal Tapi Lebih Sedikit Cepat Ya GCS 13 Penurunan Kesadaran Juga Terdapat Distensi Venajugularis Oke Untuk Risiko Cedera Ini Datanya Hanya Ada Mar Mungkin Tidak Tidak Dikatakan Masalah Keperawatan Gangguan Polo Napas Gangguan Polo Napas Per Napas 30 Lumayan Cepat Dan Ada Sesak Oke Terdapat Distensi Venajugularis Nah Ini Juga Mengacu Kepada Gangguan Polo Napas Kalau D Gangguan Jalan Napas Tidak Ada Tidak Ada Yang Mengganggu Jalan Napas Tidak Ada Penurunan Cepat Jantung Juga Tidak Ada Gangguan Pertukaran Gas Oke Tidak Ada Juga Kemungkinan Ini Jawabannya B Gangguan Polo Napas Karena Ada Beberapa Data Yang Mengatakan Polo Napas Terutama Di Distensi Jadi Miring Distensi Itu Distensi Jadi Kemungkinan Ada Keracunan Ini Keracunan Gas Kalau Enggak Paru Parunya Menggeser Ke Sebelah Yang Yang Normal Ini Adanya Distensi Venagularis Berarti Kemungkinan B Gangguan Polo Napas Dan Jawabannya B Oke Lanjut Ke Soal Berikutnya Seorang Laki-laki Usia 45 Tahun Masuk Kegi Dengan Keadaan Penuturan Kesadaran Berdasarkan Penuturan Keluarga Pasien Tidak Makan Sejak Dua Hari Pasien Diketahui Memiliki Uret Hipertensi Saat Pengkajian Klien Tampak Lemah Dan Berkeringat Dingin Apakah Pengkajian Yang Penting Dilengkapi Oleh Perawat Pada Pasien Tersebut A Cek GCS B Cek Gula Darah C Pemeriksaan EKG D Pemeriksaan CT Scan Atau E Pemeriksaan Sample Darah Kita Lihat Soalnya Ini Ada Penurunan Kesadaran Kata Keluarganya Tidak Makan Dua Hari Memiliki Rewat Hipertensi Dan Saat Pengkajian Tampak Lemah Dan Berkeringat Oke Untuk Cek GCS Itu Belum Ya Kayaknya Dilihat Dari Soal GCS Belum Tepat Cek Gula Darah Cek Gula Darah Ada Ada Menjorok Kesitu Ya Karena Disini Dua Hari Yang Tidak Makan Ya Penurunan Kesadarannya Apa Apakah GCS Berapa Pingsan Atau Hanya Tertidur Atau Apa Terus Lemah Dan Berkeringat Lemah Dan Berkeringat Bisa EKG 45 Tahun Bisa Juga Karena Sudah 45 Tahun Tapi Tidak Ada Nyeri Dada Tidak Ada CT Scan Juga Tidak Belum Tepat CT Scan Karena Tidak Ada Cedera Di Kepala Bukan Pasien Cedera Nah Untuk Pemeriksa Sampel Darah Juga B B B Dan E Tapi Untuk Pertama Mungkin Kita Memeriksa Cek Gula Darah Jawabannya B Cek Gula Darah Karena Dilihat Dari Pengkajian Tampak Lemah Dan Berkeringat Dingin Awalnya Oke Teman Teman Itu Saja Soal Cerita Untuk FRS Kesehatan Ini Semoga Teman Teman Bisa Mendapatkan Manfaat Dari Video Ini Jangan Lupa Klik Like Share Comment And Subscribe Semoga Saya Dan Teman Teman Bisa Lulus Tahun Ini Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh